Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, 11 Januari 2023, berjudul, Dia yang penolongnya adalah Tuhan. Ayat intinya terdapat di dalam Masmur 146 ayat 5. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yaakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Pena inspirasi menuliskan yang dimaksud dengan judul renungan kita pagi ini, Dia yang penolongnya adalah Tuhan. Adalah sebuah panggilan kehidupan yang praktis, agar kita bisa senantiasa bersuka cita dan bergembira sebagai faktor yang menunjang kebahagiaan sejati dan sarana untuk memulihkan hubungan kita secara vertikal kepada Tuhan dan horizontal dengan sesama, sebagai berikut. Pertama, ciri-ciri orang yang mirip dengan pengalaman pemasmur, Dia yang penolongnya adalah Tuhan, akan berprinsip hanya satu hari menjadi miliknya dan berusaha menjadi berkat kepada orang lain dan menjadi penolong dan menghibur kepada orang lain. Hari demi hari kita semua dilatih, didisiplin, dan dididik supaya berguna dalam hidup. Hanya satu hari sekali, pikirkanlah hal ini. Satu hari adalah milikku. Aku akan berbuat sekuat tenagaku pada satu hari itu. Aku akan menggunakan talenta atau bakat berbicaraku menjadi berkat kepada orang lain. Menjadi penolong, penghibur, dan teladan yang disetujui Tuhan Juru Selamatku. Aku akan melatih diriku dalam kesabaran, kebaikan, pengendalian diri, sehingga kebajikan-kebajikan Kristen bisa dikembangkan di dalam aku hari ini. Kedua, ciri-ciri orang yang mirip dengan pengalaman pemasmur, Dia yang penolongnya adalah Tuhan, akan senantiasa bersyukur dan memandang kepada penolongnya, yaitu Yesus Kristus. Sambutlah Dia dan undanglah hadiratnya yang penuh kasih karunia itu. Pikiranmu boleh diperbarui hari demi hari, dan adalah kesempatanmu untuk menerima kedamaian dan ketenangan, mengatasi segala kecemasan, dan pujilah Allah atas berkat-berkat yang engkau terima. Janganlah bangun penghalang hal-hal yang tidak menyenangkan, yang menjauhkan Yesus dari jiwamu. Ubahlah suaramu, jangan mengeluh, biarlah rasa syukur dinyatakan atas kasih agung Kristus yang telah dan masih terus ditunjukkan kepadamu. Ketiga, ciri-ciri orang yang mirip dengan pengalaman pemasmur, Dia yang penolongnya adalah Tuhan, akan menjadi orang tua yang senantiasa bekerja sama dengan malekat-malekat surgawi dalam membimbing dan mendidik anak-anak mereka. Orang tua, mulailah pekerjaan kasih karunia dalam gereja di rumahmu sendiri. Berperilakulah sedemikian rupa, sehingga anak-anakmu akan melihat bahwa engkau bekerja sama dengan malekat-malekat surgawi. Pastikan bahwa engkau bertobat setiap hari. Latihlah dirimu sendiri dan anak-anakmu kepada kehidupan yang kekal dalam kerajaan Allah. Para malekat akan menjadi penolongmu yang kuat. Setan akan mencobai engkau, tetapi janganlah menyerah. Jangan ucapkan sepatah kata pun yang akan menguntungkan musuh itu. Keempat, ciri-ciri orang yang mirip dengan pengalaman pemasmur, dia yang penolongnya adalah Tuhan. Akan menjadikan dirinya kepanjangan tangan-tangan dari para malaikat Tuhan dan ia dengan terang-terangan akan memisahkan sifat mementingkan diri sendiri dari kehidupannya. Agen-agen manusia adalah tangan-tangan alat-alat surgawi. Karena para malaikat surgawi menggunakan tangan-tangan manusia dalam pelayanan praktis. Agen-agen manusia sebagai tangan-tangan penolong mengerjakan pengetahuan dan menggunakan fasilitas mahluk-mahluk surgawi. Oleh bersatu dengan kuasa-kuasa ini, yang adalah maha kuasa. Kita diuntungkan oleh pendidikan dan pengalaman mereka yang lebih tinggi. Dengan demikian, pada waktu kita menjadi turut ambil bagian dalam sifat ilahi dan memisahkan sifat mementingkan diri sendiri dari hidup kita, talenta-talenta khusus untuk menolong satu sama lain diberikan kepada kita. Inilah cara surga menggunakan kuasa yang menyelamatkan. Demikianlah rendungan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.